Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mode truk yang sesuai di judul ya teman-teman Ini adalah mode truk untuk muatan pasir ya teman-teman Dari Mas Budisen Dan untuk livery-nya ini dari Mas Julam Edy Dan bagi teman-teman yang berminat dengan mode serta livery-nya Silahkan check link yang ada di deskripsi Oke, untuk bagian eksteriornya seperti ini Tattoo-nya nanti kalian bisa langsung coba ya teman-teman Untuk mode-nya ini Untuk livery-nya ini sangat keren sekali Dari Mas Julam Edy Dan untuk detail-nya ini sangat mantap ya Walaupun mode ini mode free Tetapi untuk detail mode-nya itu mantap banget Apalagi untuk refleksinya ini Sudah menggunakan bullshit versi 3.7.1 ya teman-teman Dan untuk bagian detailing-nya ini Sangat keren banget Pokoknya kalian wajib cobalah ya untuk mode ini Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita review ya Kita mulai dari perlamanya dulu Untuk lampu dekatnya seperti ini Itu ada semacam biru-birunya ya teman-teman Untuk lampu jauhnya seperti itu Sekilas tidak ada perubahannya Cuma ada perubahan di bagian refleksi ke jalan Untuk lampu sen serta hasilnya seperti ini Sudah menyala dengan normal Dan untuk bukaan pintu Disini untuk pintunya Membuka pintu kiri dan kanan Untuk lampu belakang disini Sudah terlihat normal ya Sudah bisa bergerak semuanya Dan setelah ini kita akan mengecek Untuk bagian animasinya Untuk animasi pertama Adalah mengubah dari velgnya Untuk animasi kedua Ini sepertinya vexedo ya Karena tadi Di bagian bawah Itu ada semacam yang menghilang Dan setelah ini Kita akan mengecek untuk animasi ketiga Nah untuk animasi ketiga Disini jungkit ya Jadi terlihat sekali untuk mesinnya Dan setelah ini Kita akan melakukan rotes ya teman-teman Kita akan mengelilingi di Terminal Yogyakarta ini Dan seperti apa juga untuk tarikannya Untuk bagian tarikannya disini Lumayan berat ya Karena untuk muatannya ini Sangat berat sekali Pokoknya cocok lah ya Untuk teman-teman yang suka dengan Kedetalan dari suatu mood Tidak mengutamakan yang Oling-oling Dan disini untuk suspensinya Segampuk sekali Dan di bagian interior ini Cerikas sekian balap ya Dan yang lebih saya suka Itu di bagian dashboard Untuk dashboardnya disini Untuk refleksi cahayanya itu Bisa bergerak ya teman-teman Jadi mantap gitu Dan untuk bagian gantungannya Juga mantap Disana ada stela yang Berbentuk pingguin Itu bisa bergerak Waduh ini kenapa nih Kayaknya gak stroke ya Sepertinya sih begitu Dan disini busnya gak cabar ya Padahal ini suspensinya Tidak diturunkan Dan bagi teman-teman yang Berminat dengan mode serta liverynya Silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Untuk linknya nanti saya Sertakan di deskripsi Jadi teman-teman nanti Biar mudah Untuk mendownload Mode serta liverynya Teman-teman Dan kita berhenti disini Suggest Sekaligus untuk Mengakhiri pada video Percobaan pada kesempatan kali ini Dan bila ada kekurangan Salah tahu Jangan maaf Akhir kata Saya Fabrici Atwan Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam busik Mari Terima kasih telah menonton